Hai teman-teman kita mau membagikan tipsnya teman-temannya perawatan seribu kilo filter solar kalau pakai BBM solar ya seribu kilo umpamanya dari kita tune up 60.000 masuk ke 61.000 ribu kilo ya itu kadangkan di tarikan awal itu teman-teman saat gas ada ngelitik sedikit ya tuh kosong kekosongan ngelitik sedikit gitu ya temen-temen ya Nah kalau untuk BBM Petaminadex atau dexlight itu baru terasa di 3000-4000 kilo teman-teman sesuai dengan pengalaman saya litikan itu litik dia kalau BBM Petaminadex atau dexlight di 3000-4000 kilo tapi kalau biosolar di 1000 kilo teman-teman Hai dan ini termasuk juga perawatan filter solar yang tips yang saya berikan teman-teman agar pori-pori dan kisih-kisih ini teman-teman kalau disini kan namanya pori-pori ya setahu saya disini kisih-kisih ya supaya normal kembali kerjanya maksimal dalam mengalirkan BBM solar ya ke supply pump injector common common injector ya teman-teman ya agar tarikannya enak begitu teman-teman dan juga untuk membuang bui ya teman-teman ya membuang bui di dalam housing solar ini teman-teman buinya kadang sudah 1000 kilo itu udah banyak teman-teman lanjutnya caranya kita hanya perlu membuka klaiman ini teman-teman membuka klaiman ini terus selangnya kita putar-puter goyang-goyang kiri-kanan kasih di langgar dulu lanjut disabut teman-teman lanjut kabut ya tarik sini dulu nah sedihan plastik kresek teman-teman ya kalau 1000 kilo itu teman-teman kita mompanya udah banyak Buinya teman-teman Buinya banyak-banyak terus eh apa saat memompah itu kan tekanannya agak tertahan ya gitu supaya untuk menormalisasikan pori-pori dan kisi-kisi filter solar ini teman-teman kita pompa dengan caranya gini teman-teman kalau ini kan saya masih baru ya teman-teman ya kemarin saya lupa buat contohnya teman-teman dengan cara mempanya seperti gini kita membuang buinya saat kita buang itu tekan banyak bui ya gini buang sampai kira-kira empat kali ini teman-teman setengah setengah liter udah cukup empat plastik nih setengah setengah liter masukkan ke dalam tangki lagi nah tarikan nanti tarikan awal itu akan padat kembali teman-teman putut putut gitu ya nah ini ini kita ambil setengah liter empat kali pompa ya teman-teman nih teman-teman saya mau menjelaskan juga tips ya mungkin teman-teman ragu ya saat memompah kan buih banyak ya mungkin teman-teman teman-teman memikirkannya ada kebocoran di dalam sistem bahan bakar kita seperti selang ini ngerembes atau di filter solar ya iklim-klimannya atau dikliman di bagian tangki sana ada kebocor ya jadi untuk membuktikannya kita cek cara manual aja teman-teman teman-teman cari selang 3 per 8 yang transparan ya teman-teman ya yang presisi dengan disini nah masukkan kemari teman-teman masukkan kemari Hai tetap teman-teman lanjut ini digantung agak tinggi gini ya teman-teman ya ini teman-teman pompa naik ke atas ya ini di pompa naik semua teman-teman seperti gini nah sesudah itu teman-teman lihat tandain teman-teman tandain pakai isolasi gini teman-teman atau apa kayak kabel atau sling gitu boleh teman-teman naikkan ketinggiannya semana maunya mpamanya ketinggiannya segini ya contoh teman-teman didiamkan aja diikat diam kira-kira 5 menit 10 menit atau sesuai kebutuhan teman-teman deh mau gimana berapa menit nunggunya kalau terjadi kebocoran ini akan mengalami penurunan teman-teman sesuai dengan kebocorannya lah berapa itu teman-teman kira-kira begini cara mengeceknya teman-teman oke teman-teman tadi kita udah cek cara manual apakah ada kebocoran dalam sistem bahan bakar kita ya dengan selang transparan tadi ya teman-teman ya dan sudah kita pompa membuang buihnya untuk menormalisasi memaksimalkan pori-pori dan kisi-kisi filter solar dalam mengalirkan solar ke supply pump common rail injector agar aman teman-teman dan supaya tarikannya padat lagi sesudah itu kita pasang selang ini teman-teman kembali masukkan kita pompa teman-teman pompa sampai mantap jatuh keliman pasang lagi tinggal kita hidupkan mesin nanti teman-teman hidupkan mesin sesudah hidup mesin kita pompa blading sikit udah selesai dan terima kasih telah membantu anda teman-teman sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati